Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sainina Muhammad wa ala sainina Muhammad. Bapak-Ibu yang sama berbahagia, bertemu lagi di hari ketiga ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dua tools pada hari ini. Karena kemarin memang, apa namanya, tools system dynamic memang membutuhkan waktu yang agak banyak. Karena kan kita berkreasi, menggambar. Dan biasanya kalau menggambar itu butuh waktu. Nah, berbeda dengan tools-tools yang lain, itu biasanya kita hanya input data, input persamaan saja. Jadi tidak ada gambar. Nah, biasanya di training offline pun, biasanya memang butuh satu hari sebenarnya. Jadi hari ini kita akan belajar, yang pertama adalah analitik hierarki proses. karena, apa namanya, ini saya ajukan saja. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar ISF. Materinya sudah Bapak-Ibu miliki. Saya ringkas saja, highlight materi ini, supaya nanti kita bisa praktek. Karena ada software yang harus kita install. Nah, sebenarnya di buku kuning yang kemarin di publikasi IPB Press itu, yang ditunjukkan oleh Pak Ridwan, itu sudah ada AHP juga. Bahkan di situ yang pertama yang saya jelaskan itu adalah award sebenarnya. Jadi, analisis SWOT dan AHP. Nah, di bab ketiganya itu, itu ada tentang AHP. Bab keempatnya ada tentang AMP, networking. Nah, AMP, AHP ini satu rumah ini, satu produk. Jadi, AMP ini pengembangan. Jadi, dia bisa menilai balik Pak. Menilai balik AMP itu. Kemudian yang kelima, participatory, sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian yang terakhir nanti, interpretative structural modeling. Nah, ada dua hal besar yang harus kita selesaikan. Kalau kemarin ada tujuh langkah, ini hanya dua saja. Yang pertama, kita harus memahami teori dan konsepsinya. Jadi, konseptual atau konsep teori dari AHP itu. Kemudian yang kedua, adalah aplikasi di software-nya. Nah, itu aplikasi di software-nya. Nah, dua ini harus kita mampu selesaikan dari ini. Saya antar. Jadi, sebenarnya AHP ini sudah cukup lama, Pak. Kalau kita lihat itu, literatur yang paling bagus itu adalah memang yang dari Thomas L. Saati. Thomas L. Saati ini yang pernah, apalah, yang buatlah ceritanya. Beliau ini meninggal kurang lebih dua tahun yang lalu. Jadi, pencetus dari hirarki proses. Kemudian beliau membuat lagi itu, ini tahun 70-an sebenarnya sudah dirancang. Kemudian tahun 90-an itu berkembang AMP. Nah, bisa kita bayangin, tools seperti misalnya kemarin dinamik, kemudian yang sebelumnya itu MDS. Kalau MDS masih mendingan, 99. Dinamik itu 50-an. Nah, sampai di kita ini tahun 2020, Pak. Sudah sangat jauh, gitu. Jadi, bisa dibayangin. Tapi, enggak perlu kita berputus asa. Karena sebenarnya, kalau teman-teman di, ini titipan buat Pak Ridwan dan teman-teman di Pak Umar, di Prodi atau yang lain. Sebenarnya, ini kalau Bapak mau kembangkan di Prodi Bapak, itu akan tidak ketinggalan, gitu. Karena, saya lihat di, di mana, di universitas, kalau yang saya tempati ya, misalnya di Ria Undri, kemudian Labu Mangkurat, ini masih sebatas seperti yang teman-teman di Haluleo. Jadi, diserahkan ke mahasiswa untuk belajar sendiri. Belum dikelola secara universiti. Nah, sebenarnya kalau Prodi ingin mengembangkan itu, itu bisa saja sebenarnya. Jadi, bisa lebih powerful. Karena, lebih terorganisir. Jadi, misalnya, metodologi yang digunakan, sehingga nanti orang-orang yang duduk di situ, betul-betul orang yang bisa membantu mengarahkan itu. Nah, di IPB pun, itu hanya parsial-parsial saja, Pak. Belum ada satu Prodi atau satu Departemen, itu yang mengembangkan itu. Jadi, peluangnya sebenarnya masih sangat besar. Yang ada saat ini hanya training-training saja. Jadi, kecuali ITB. ITB itu sekarang memiliki, kalau nggak salah, program studi pembangunan itu. Itu mengembangkan metode-metode ini. Jadi, mereka menggunakan penelitian mahasiswa dengan ini. Kemudian, mengirim staff untuk belajar dan sebagainya. Sehingga, bisa menjadi, apa namanya, home base gitu. Bisa menjadi pusat pengembangan. Di IPB pun belum ada, Pak. Jadi, ini peluang sebenarnya. Kalau kemarin saya tertarik dengan idenya Pak Ridwan itu, bahwa mestinya Prodi Magister atau Prodi, kalau misalnya Prodi Magister nggak bisa, Prodi Lingkungan saja. Prodi Lingkungan atau Prodi yang lain, itu yang Bapak bisa memberikan kontribusi terbaik di situ, dikembangkan gitu. karena ini meskipun sudah lama, tetapi masih tergolong baru di kita. saya masuk ke teori. Jadi, sebenarnya sederhananya ini hanya bagaimana merumuskan sebuah kebijakan atau mempermulasi kebijakan. Jadi, ini formulasi, Pak. Jadi, kalau kebijakan itu ada formulasi, ada implementasi, ada evaluasi. Nah, itu tergantung teori yang kita anot. Nah, ini secara umum saja. Nah, kalau ini mempermulasi. Kalau yang MDS itu mengevaluasi. Lebih dominan ke mengevaluasi. Nah, ini hampir sama dengan prospektif, gitu, dan sebagainya. Atau misalnya dinamik. Nah, ini lebih ke mempermulasi. Jadi, formulasi kebijakan yang dibuat lebih sederhana, tapi kompleks. Maksudnya, sederhana itu terstruktur. Jadi, kompleks dan terstruktur. Jadi, sama dengan same di statistik. Struktural Ecosystem Modeling. Itu kurang lebih sama dengan model ini sebenarnya. Jadi, bagaimana kita membuat keputusan, tetapi terstruktur dan kompleks. Nah, itu intinya, Pak. Nah, yang dipikirkan oleh Thomas Saati adalah menyusung hirarki. Sehingga muncul kemudian istilah analitik hirarki proses. Jadi, proses hirarki keputusan. Jadi, tidak seribet yang sebenarnya kalau kita baca teorinya di bukunya itu sederhana, Pak. Jadi, dia hanya menyusun hirarki saja. Jadi, contoh sederhana misalnya. Saya mau beli mobil. Atau Bapak Ibu mau membeli properti baru. Nah, Bapak Ibu sisa menentukan kriteria properti yang mau dibeli itu apa. Misalnya, properti rumah. Atau lahan. Anggaplah rumah misalnya. Berarti rumah kan harus ada lokasi strategis. Harga. Lokasi, harga. Kemudian, apa lagi yang lain? Kualitas pembangunan. Nah, itu menjadi indikatoring data kualitasnya. Kriteria-kriteriannya. Pilihannya adalah tentu lokasi A, lokasi B, lokasi C. Atau perumahan A, perumahan B, perumahan C. Nah, itu sama dengan membeli mobil. Misalnya, Bapak Ibu ingin beli mobil. Bapak Ibu sisa tentukan kriteriannya. Jadi, tidak perlu lagi kita berdebat. Ibu mau warna apa? Saya mau warna merah, Pak. Adik mau warna apa? Saya warna biru. Putih. Akhirnya, berdebat, ternyata uangnya belum ada. Nah, itu contohnya. Maksudnya, kalau kriteria ini ada, kemudian kriteria itu kita tawarkan. Oke, berarti salah satu kriteria adalah warna. Kriteria kedua apa? Merek. Atau misalnya brand. Kan merek dan brand berbeda. Misalnya brand. Kemudian, apa lagi? Konsumsi biul. Bahan bakar. Irit atau tidak. Nah, itu kan. Terus, ini. Endurance. Ketahanan. Karena kita misalnya biasa pulang kampung. Nah, hal-hal seperti ini dimasukkan sebagai kriteria. Kemudian, pilihan mobilnya tentu ada di bawah. Mobil Avanza. Mobil Innova. Mobil X-Fender. Mobil. Nah, itu. Nah, nanti kita lihat. Dari sisi harga, tentu yang lebih mahal yang mana. Nah, dari sisi endurance, yang bagus yang mana. Dari sisi warna, warna apa yang kita pilih. Kurang lebih seperti itu. Sehingga... Sehingga ketika keputusan diambil, tidak ada lagi perdebatan. Jadi sebelum keputusan itu dipelurkan, kita membuat konsensus. Bahwa apapun yang keluar menjadi prioriti nomor satu, maka itu yang harus kita sepakati. Kalau ini dipakai di DPR, nggak bakalan itu, Pak. Nggak bakalan ribut-ribut, gitu. Tapi kan DPR lebih suka puting, gitu. Daripada ini. Nah, itu. Jadi, minimal menurut saat itu ada tol. Level 2-an paling atas, tadi membeli bil atau properti baru. Kemudian definisikan kriterianya, apa saja kriteria dari properti itu. Kemudian yang ketiga, pilihan-pilihan ya alternatifnya. Nah, ada pertanyaan. Apakah harus tiga kriteria? Eh, apakah harus tiga level? Kalau menurut Sati, ya harus tiga level. Tapi bisa nggak dipakai software itu dengan dua level? Bisa saja. Kalau Bapak hanya menggunakannya untuk bukan sebuah pengambilan keputusan, tetapi hanya untuk melihat sesuatu pilihan saja, misalnya. Hanya kan sebenarnya pilihannya dua, di logi saja. Kalau pilihannya sisa dua, gitu. Tapi kan kita ingin pilihannya ilmiah, Pak. Nah, ini biasa saya pakai bagi teman-teman. Kalau yang di... Nah, itu hanya identikan dengan pemilihan jodoh. Nah, itu bukan properti. Kalau seperti kita mungkin sudah pemilihan properti atau lain. Kalau kita memilih kriteria suku. Kemudian kriteria. Menggunakan empat kriteria dari Islam boleh juga, gitu kan. Ketua kekayaan. Mas Agus cocok ini mungkin. Atau Mas Agus keluar juga. Oke, kita lanjutkan. Jadi, prinsipnya adalah pengambilan keputusan secara berhierarki atau bertingkat. Atau terstruktur. Dengan mengurai masalah-masalah yang multifaktor, multikriteria. Kurang lebih sama dengan MDS. Ini hanya definisi saja. Bisa dibutuh itu juga ada. Singkatan dari analitik hierarki proses. Jadi, proses sierarki analisis. Terus pengambil jangkaan. 2008 ini salah satu petolan dosen di IPB. Profesor IPB yang konsen pada AHP ini. Nah, dulu saya bersama Pak Ridwan diajari manual ini. Jadi, ini bisa dibikin manual, Pak. Di Excel. Menggunakan literasi. Proses pengambilan keputusan yang... Terus pengambil jangkaan antara AHP dan ISM. Ini sering muncul pertanyaan. AHP itu kan di SM itu Pak ada hirarki juga di outputnya. Kalau teman-teman seperti Mas Iwan, Mas Agus yang sudah pernah ikut itu. ISM itu pasti mengenali output salah satunya adalah hirarki. Jadi, ada hirarki. Ada level di situ. Disebut level. Bukan hirarki disebutnya. Level. Di AHP, hirarkinya itu ada di input. Jadi, dirancang dulu hirarkinya. Baru dia analisis. Kalau di ESM, hirarki atau levelnya itu adalah output. Itu satu. Jadi, dia menjadi output. Kalau di AHP, dia menjadi input. Yang kedua, perbedaan keduanya adalah tujuan. Kalau di AHP, itu mempromulasi kebijakan dengan skala priority atau bobot. Kalau di SM, mempromulasi kebijakan dengan elemen kunci. Keterkaitan antara elemen. Tetapi, penilaiannya berbeda, Pak. Kalau di AHP, itu 1 sampai 9. Kalau di ESM, itu menilainya binary. 0,1. Kemudian, objek kajiannya sama. Permasalahan yang dikaji sama-sama kompleks. Dan sama-sama tidak terstruktur. Kalau sudah terstruktur, lebih mudah lagi. Kemudian, sama-sama multi aspek. Sama-sama multi kriteria. Sama-sama berbasis pakar. Itu yang diingat ya. Jadi, kalau kita membuat kusener, maka exactly tujuannya, respondennya itu harus pakar. Karena ini tools pengambilan kebijakan berbasis sistem. Yang kedua, itu perbandingan berpasangan. Jadi, setiap elemen itu dibandingkan satu per satu. Seperti kemarin itu prospektif. A terhadap B, B terhadap C, A terhadap C. Itu dibandingkan satu per satu. Par wise comparison. Itu yang dinilai. Jadi, kan bisa saja begini pak. Kan pembobotan itu bisa saja dia komparatif pembobotan. Pembobotan atau wide comparison. Jadi, misalnya, menurut Bapak-Ibu, dari empat kriteria ini, yang mana nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Nah, itu kan berarti membandingkan secara komprehensif. Secara keseluruhan. Tapi kalau par wise comparison, itu membandingkan satu per satu. Dan di empat ini, itu dibandingkan. Satu dengan dua, satu dengan tiga, dua dengan tiga. Itu dinilai satu per satu. Sementara kalau yang pertama tadi, itu satu sampai empat. Itu Bapak-Ibu, silahkan tentukan saja bobotnya. Oh, ini yang paling tinggi. Ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga, ini nomor empat. Itu berbeda pak. Berbeda hasilnya. Kemudian yang kedua, strukturisasi dan level. Jadi, kalau di AHP itu ada strukturisasi, ada level. Kalau di SM itu hanya strukturisasi. Di levelnya itu hanya output pak. Jadi level itu, di gambar yang tadi ini, ini kan strukturnya atas ini. Strukturnya, hirarkinya ini. Satu, dua, tiga, empat. Ke kanan, satu, dua, tiga. Ada kriterianya. Nah, ini kan ada levelnya juga. Level satu di atas, level dua di bawah, level tiga. Kemudian yang keempat, output analysis. Nah, ini. Kalau kita menggunakan AHP, maka outputnya itu adalah prioritas. Prioritas. Sementara jika kita menggunakan ISM, outputnya itu adalah elemen kunci. Kebijakan strategis keluarnya. Jadi, contoh misalnya, dari dua pilihan mobil tadi, kita akan menemukan bahwa mobil A lebih bagus daripada mobil B. Itu AHP, Pak. Bapak, Ibu. Kalau di ISM, itu ada empat kwadran, seperti prospektif. Jadi, semua kwadran itu memiliki konsekuensi. Silahkan saja yang mana yang mau dipilih. Meskipun ada beberapa yang men-state bahwa yang punya pengaruh yang paling besar, kemudian ketergantungan paling rendah, itu yang paling bagus. Tetapi kan bisa saja kita mencari juga yang pengaruhnya tinggi, ketergantungannya juga tinggi. Jadi, tergantung kepentingan dari, atau tujuan dari penelitian kita. Itu ya. Sama dengan yang lain, ada prinsip yang harus dipatuhi. Jadi, batasan-batasan. Karena kan saya ingatkan sekali lagi, software, kemudian tools, itu di-build, build up, dengan beberapa asumsi. Atau beberapa indikator-indikator yang sudah patent. Yang pertama adalah tools ini berbasis pakar. Jadi, yakinkan diri bahwa respondennya harus pakar. Bagaimana jumlah pakar? Anud Hora 2004. 4, 3, 6, atau 7. Apa kriteria pakar? Yusuf 2020. Et al 2020. Itu ada tiga kriteria pakar. Nah, buku berikutnya itu saya tambahkan satu, ketersediaan. Jadi, kalau tiga kriteria ini lengkap, tapi ternyata tidak ada pakar yang tersedia, kan tidak jadi juga, Bapak-Ibu. Apa yang mau dilakukan kalau tidak ada pakar? Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengambilan keputusan cara bertingkat. Jadi, bayangin setiap AHP itu atau AMP itu pasti berlevel-level bertingkat. Berhirarki. Kemudian perbandingan berpasangan. Parwise comparison. Kemudian penelian setiap rebel menggunakan skala Saati. Tidak bisa skala Yusuf. Tidak bisa. Skala Agus apalagi. Jadi, harus skala Saati. Apa Saati? Skala ordinar yang dikembangkan oleh Saati tahun 99. Tahun 70-an sebenarnya. Tahun 70-an di buku awalnya itu. Tapi lebih terkenal pada tahun 99. Skala Saati. Skala Saati ini, Bapak-Ibu, itu 1 sampai 9. Tetapi sebenarnya dia skala ganjil. Nah, skala genapnya itu adalah skala ambigu. Skala yang ketika Bapak ragu antara 1 dengan 3, itu Bapak dikasih pilihan 2. Ragu antara 3 dengan 5, itu Bapak dikasih pilihan 4. Jadi, skala ambigu saya sebutnya. Nanti di buku berikutnya saya akan tulis itu. Skala ambigu. Nah, gergas ini rata-rata dari responden menggunakan geometric mean. Nah, ukuran pemusatannya itu unik. Tidak sama dengan ukuran pemusatan yang lain. Yang kalau kita belajar di SM, itu kalau SM saya menggunakan modus. Kalau yang sopir yang akan kita pakai. Jadi, tergantung sopirnya. Ada sopir yang menggunakan mean, ada yang menggunakan modus, ada yang menggunakan median. Nah, usus AAV itu menggunakan geometric mean. Nah, jadi berbeda. Kemudian yang the next, yang ke-6. Validasi hasil didasarkan pada konsistensi jawaban setiap responden. Bagaimana menilainya? Adalah nilai CR-nya dari software atau dari manual itu, maksimum 10%. Tapi kalau menurut Marimin, 15% masih bisa ditoleransi. Jadi, konsistensi penilaian pakar. Contoh misalnya, menurut pakar, A terhadap itu lebih bagus A. Atau lebih penting A. Dia menggunakan kalimat penting. Dari C penting daripada C. Berarti otomatis itu A lebih penting daripada C. Konsistensinya itu. Konsistensinya. Nah, ini rumusnya. Ini saya tunjukkan saja rumusnya. Ini kalau di manual seperti ini. Menggunakan landa maksimum. Ini gampang pak. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana prinsip-prinsip kerja dari AHP itu? Yang pertama sebenarnya. Yang pertama adalah prinsip dekomposisin. Jadi, pengurai-mengurai. Kalau orang-orang ekologi ini gampang. Ini hafal mati. Orang-orang lingkungannya. Mengurai permasalahan yang kompleks menjadi lebih rinci dan dibuat terstruktur. Jadi, di dekomposisi. Yang kedua, komparatif adjustment. Membuat penilaian tipkan kepentingan. Relatively. Relatively. One on one. Jadi, satu dengan satu. Satu A dengan B. B dengan C. A dengan C. C dengan D. Tadi, mobil A dengan mobil B. Mobil B dengan C. Pilihan-pilihan itu dikomparatifkan. Kriteria A dengan kriteria B. Jadi, tidak bisa dia langsung komparensipkan. Kalau dikomparensipkan langsung misalnya. Menurut Bapak Ibu, mobil mana yang paling bagus ini? Nah, itu tidak bisa. Tidak bisa sekaligus empat-empatnya atau lima-limanya. Harus satu one on one. Kemudian berikutnya adalah sintesa priority. Prioritas sintesis. Mengestimasi nilai agent factor. Jadi, kalau di manualnya itu ada nilai agent factornya, Pak. Di manualnya. Kalau di softwarenya sudah tidak kelihatan. Sudah running saja. Memperoleh nilai prioritas lokal dan prioritas global. Jadi, nanti-nanti ada simbol L dan simbol G. Biasa ada yang nanya itu di YouTube. Ini apa, Pak, maksudnya? G sama L ini apa? Nah, itu lokal itu. Kalau lokal itu artinya hanya di hirarki-nya saja. Di satu struktur itu. Satu rangkaian itu. Kemudian berikutnya adalah logik konsistensi. Jadi, pengelompokan dan level adalah yang serupa. Atau sejenis. Nah, ini harus hati-hati. Tadi, untung tadi ada kasusnya Pak Sainal. Nah, kalau dimensi, berarti dia harus sama-sama dengan dimensi, Pak. Jadi, tidak bisa dibandingkan antara dimensi dengan yang bukan dimensi. Dimensi dengan aktor tidak bisa kita bandingkan. Nah, itu. Jadi, kalau dia dimensi, berarti harus dibandingkan dimensi sosial dengan dimensi ekonomi. Bagus mana dari penggunaan... Ini contoh kasusnya, contoh kasusnya Pak Sainal tadi. Menurut Bapak-Ibu, bagus mana antara dimensi ekonomi dengan dimensi sosial terhadap sagu? Sagu tradisional atau sagu bioindustri? Bisa saja secara sosial lebih bagus sagu tradisional, Pak Sainal. Tapi, kalau secara ekonomi, tentu lebih bagus bioindustri. Berikutnya, dibandingkan lagi. Lebih bagus mana ekonomi dengan ekologi antara sagu tradisional dengan sagu bioindustri? Nah, ekologi lebih bagus sagu tradisional karena lebih berkelas. Terima kasih. 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 Kalau kita buat lebih kompleks tentu masih ada kriteria dan sebagainya Atau misalnya masih ada aspek lain yang kira-kira lebih penting Nah yang ingin saya katakan bahwa bagaimana menentukan aspek ini Bapak Ibu Aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, aspek politik Bagaimana cara menentukannya Nah sebenarnya adalah menganut pada teori dan fakta Nah ternyata faktanya dengan kejadian pandemi COVID-19 Mas Agus ada suara masuk Apa itu Kasian mengganggu Jadi bagaimana menentukan aspek segini Sama dengan punya Pak Zainal Kalau saya challenge Pak Zainal, saya pengujinya misalnya Saya tanya Pak Zainal Apa dasar penentuan lima aspek tadi Pak? Lima aspek ini yang paling secara ini memang memberikan Besar kepada keberlanjutan itu Sagu Ya Jadi Bapak harus confidence menyebutnya Bahwa secara teori memang kelima aspek ini terkait dengan pengelolaan sagu Kalau Bapak menemukan literatur, sebutkan literaturnya Kalau pengujinya masih tidak yakin Misalnya menurut Zainal A Atau Zainal siapa yang lain Tahun 90, tahun 2000, tahun 2001 Yang kedua Sagu ini adalah salah satu komoditi Secara fakta ini Pak Secara fakta Sagu ini adalah salah satu komoditi pangan Nah komoditi pangannya itu kait dengan aspek ekonomi Aspek sosial Aspek ekologi Karena dia terkait dengan sumber daya alam Seperti apa Seperti apa Aspek sosial pun dilarang untuk Bil aja keluarga Ya kan Di kamar tidur tidak dijaga Aspek politik Nah anggaran pemerintah ini kan harus kuat Ini Nanti kalau dia pilih lockdown Dia pilih adaptasi Ini Anggarannya tidak ada Strategi yang Bisa jalan Aspek kesehatan Memang Jadi Kalau sudah seperti ini Di challenge Pak Di challenge Di challenge itu Bapak challenge Kira-kira Bapak jadi penguji Tanya apa ini ya Nah Masukkan Angkat kepentingannya Karena nanti tidak semua Jadi dia harus lihat Oh angka satu ini Maknanya apa ya Oh sama penting Kalau ini Kalau dua ini Oh lemah Atau sedikit Lebih penting Yang ketiga Oh cukup penting yang ini Dibanding yang ini Ekonomi dengan sosial budaya Terhadap Tertutup Jadi dia Tertutup Dia Ini Ini Tentang Tentangnya Jawab Responden satu Dia Seperti ada Tiga Tiga Ahli Tiga Ini Kita tabulasi Yang sosial itu Ternyata Nilainya Lebih rendah Yang Ketiga Sama penting Nah Sama penting Kalau jawabannya Berkiri Antara Perhatikan Kolom Ekonomi Dengan Kolom Sosial Budaya Kalau jawabannya Ada di angka lima Berarti dia Lima persatu Pak Berarti kita simpan Disini Lima Atau Saya Tabulasinya Tapi Kalau Strategi 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 Sisi Kanan Pak Itu berarti Dia Seper X Atau Seper Nah Jadi harus ditulis Seper lima Pak Ini Sepertiga Karena ini Nanti ada Pilihan Di Softwarenya Pilihannya Seperti ini Pilihan angkanya Itu Lima Tiga Persis Seperti Ini Analisis Kita Direct Pilihannya Ada dua Punya Senal Nanti Keluar Strategi 0,672 Strategi Saga Dua Berarti Yang Pilih Adalah Strategi Bio Industri Nanti Yang Dibahas Terakhir Unggul Dari Sisi Ekonomi Unggul Dari Sisi Kelembagaan Unggul Dari Sisi Teknik Kalau Sisi Kompesional Unggul Dari Sisi Sosial Unggul Dari Sisi Ekot Misalnya Kalau itu Terjadi Kalau Lima Lima Nye Unggul Lebih Hebo Sisi Dari Sisi Dari Sisi Nah ini Ini kan Pak Kalau di sisi Di sebelah kiri saya ini Sebelah kiri dan sebelah kanan ini kan Monitor Ini kalau ekonomi kan dia Satu di sebelah Ekonomi, satu di sebelah kiri Di sebelah kanannya dua Tapi di politik ini hanya satu Pak Atau memang contoh saja atau bagaimana Mana-mana Maksudnya Ini di responden satu nih Jawaban responden satu Kalau kita lihat ini kan ketika kita menghubungkan Ini antara dimensi ekonomi Di sebelah kiri Terus di sebelah kanan ada dimensi sosial Budaya, politik dan kesehatan Di sebelah kiri ada yang satu Ada yang dua Dimensi sosial budaya di sebelah kiri Sama dua Karena kan Karena ini dia tidak kebalikan Pak Jadi kalau ini cuma satu arah Jadi Ekonomi dengan sosial Sudah Jadi dia tidak lagi dicari Sosial terhadap ekonomi Jadi yang tidak dicari lagi Pak Ini dibandingkan saja langsung Ekonomi terhadap sosial Itu lebih penting mana Kalau menurut Bapak Lebih penting sosial Geser Pilihannya ke arah sosial Kalau yang kemarin Yang perspektif Itu dua arah Pak Jadi pertama kita bandingkan Ekonomi dengan sosial Terus ditanya lagi Kalau sosial terhadap ekonomi Nilainya dua kalau itu Kalau ini nilainya cuma satu Pak Satu arah namanya Two way Two way One way One way One way Kalau yang kemarin Two way Kalau di statistik Jadi Ini kan sudah ada sebenarnya Semestinya kan semuanya ini Dibandingkan satu persatu Ekonomi terhadap sosial Ekonomi terhadap politik Ekonomi terhadap kesehatan Nah yang belum kan Sosial terhadap politik Sosial terhadap kesehatan Masih ada yang belum Politik terhadap kesehatan Terus kan Kayak kita bicara kebentangan Ada kepergambah dimensi ekonomi Ada tribut-tribut Berarti boleh dimasukkan Atribut-tribut disini Pak ya Iya Disini Dibawahnya aspek ekonomi Bapak masukkan Sub Level Namanya sub level ekonomi Oh iya Isinya atribut Atributnya ya Berarti atribut Yang dihubungkan Pak Iya Bisa juga Bapak lakukan Atribut yang Utama Atribut utamanya Atau atribut yang Leveragenya Dari EMDS itu Dijadikan pilihan Satu level Tapi dikaitkan semua Tidak hanya pada Sub level ekonomi Kan bisa saja dia bersup Bisa juga dia tidak bersup Itu ya Nah seperti misalnya Pak Pak Senel Nanti Pak Senel Pilihannya bisa dua Pak Bapak bisa masukkan Seluruh atribut ekonomi Dibawahnya Aspek ekonomi Nah kalau itu Bapak Berarti Bapak melakukan Analisis secara Paralel Karena bukan hasil dari MDS yang Bapak masukkan Tapi kalau hasil dari MDS Yang Bapak masukkan Maka atribut utama saja Yang Bapak ambil Dari ekonomi Ada dua atribut Dari sosial Ada dua atribut Dari aspek Politik anggaran Ada empat atribut Nah itu yang diambil Bukan semuanya Tapi kalau semuanya Maka dia paralel Tapi kalau Hanya yang utama Kelanjutan dari MDS Maka dia seri Jadi Bapak menggunakan seri Kemungkinan Kalau saya Lebih baik seri Jadi harus selesai Analisis MDS-nya Baru masuk ke sini Yang tadi Cumpah yang tampil tadi Ini Ya yang Ini yang betul tadi Pak Museran tadi Memang kita Di sini mungkin Apa namanya ya Terusialnya nanti di sini Kita menelihinya Di pakar ya Ya Kalau yang Saya belum baca Bukunya Bapak Tentang pakar tadi Itu ya Itu memang hanya Kita batasi beberapa Orang Atau memang Misalnya pakar satu Itu nanti Karena kriteriannya Pak ya Maksudnya Kalau jumlah pakarnya Kalau hora itu Tiga sampai tujuh Tujuh orang Iya Atau tujuh Tujuh segmen pakar begitu Tujuh orang saja Tujuh orang Mau pilih setiap segmen Boleh Mau pilih satu segmen Juga gak apa-apa Yang jelas Jadi kalau pakar itu kan Kadangkala begini Pak Ada orang bertanya Saya ini kan penelitian Tentang sagu Berarti kan Harus mencari pakar sagu Tuh Iya Kalau misalnya Bapak mau Perkuat di situ Gak jadi masalah Sisa Bapak deskripsikan Bahwa pakar yang saya gunakan Ada betul-betul orang yang ahli Di bidang sagu Gitu Tapi kalau misalnya Bapak mau menggunakan pakar ekonomi Umum Boleh aja kan Iya Tapi dideskripsikan Misalnya saya gunakan itu Pak Misalnya saya Mohon maaf Misalnya saya gunakan Misalnya kriteria itu Misalnya pakar itu Dari sisi Orang Satu Dari kriteria Akademisi Dari pakar dari aspek Dari akademisi satu Dari pengambil kebijakan Dari sisi bisnisnya Dari sisi bisnis mungkin Ada pengusaha-pengusaha Yang bergerak Boleh 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 itu Pak ya Boleh Boleh Bisa juga Di Bapak agregasi Misalnya kalau Pakar di akademisi terlalu banyak Bapak kumpulkan aja Agregasi nilai pakarnya Gitu loh Jadi Bapak Bapak nilai dulu Jadi pakar dari akademisi itu Mungkin ada beberapa orang yang kita Nanti kita agregasi Kita agregasi Pak Kita agregasi Oke Sim-sim Sama dengan pengusaha Misalnya dari sisi ekonomi Pengusaha Dari sisi misalnya orang kelembagaan Apa lagi Dan sebagainya Nanti di agregasi Jadi kalau di Di lab itu Dikalibrasi kan Karena takutnya Kalau cuma satu pakar Bapak Ragukan di Indonesia itu kan Sebenarnya pakar banyak juga Cuma kan lebih banyak Komentator Lebih banyak komentator Apalagi kalau di televisi Lebih banyak komentator Dari mana pakar Yang lain Terima kasih Pak Jadi nanti Pak Sainal Teman-teman yang lain Penguatan pakarnya itu Didefinisikan Dideskrisikan Sedemikian Itu di metodologi Dibab metodologi Jadi penggunaan pakar Responden Responden yang Bapak ambil adalah Responden pakar Pakar menurut Yusuf et al Pakar menurut Hora Jumlahnya sekian Nah pakar yang saya ambil ini Adalah Terdiri dari ini Alasan pengambilannya Ini Bisa begitu Pak Supaya lebih clear Jadi kalau mau didebat Ah Bapak Kayaknya belum baca Disertasi saya Sudah saya tulis Pak Disitu Sip-sip Nah gitu kan Alhamdulillah Alhamdulillah Ada lagi yang lain Kita masuk di install Nah software yang kita gunakan ini Software crackan 2015 Kalau tidak salah 2015 Expert choice Jadi nanti Harus Inconnect Harus Tidak terkoneksi Laptop apa Dengan ini Terus bagaimana caranya Bisa kelihatan ya Kan Bisa kelihatan Kalau saya sih Bisa Bisa petunjukkan gitu Cuma kalau di Bapak Nanti kalau di install Saya tunjukkan dulu caranya Nanti Bapak yang install Pertama Kita masuk di materinya Di materinya itu ada Ada software Mana materinya Belum muncul ya Mas Agus Sudah muncul belum Saya lihat Di sini kan ada Seri Plus tadi itu Kemudian ada SP Choice 2000 SP Choice Persis 11 Yang akan kita pakai Nah ini Di connect aja dulu Tidak apa-apa Kalau masih sementara connect Nanti pada saat Mau dipakai aja Kemudian Di sini ada SP Choice Persis 11 Application Ini di run Bapak Ibu Ini kita run Kemudian nanti Next Next aja Untuk 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 ID-nya ID number-nya Itu ada di sini Serial number-nya Ada di sini Jadi dibuka dulu Dicopy Baru run Mas Agus Bisa dipandu mungkin Dilakuin aja Pak Nanti yang kesulitan Kita pandu Satu-satu By By apa Video call Atau apa Dicoba aja Langsung aja Supaya kita bisa pakai Nanti kalau sudah itu Nanti dia akan Muncul Kalau sudah Nanti dia akan muncul Seperti ini Pak Saya tunjukkan Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Sovere-nya ini ringan. Tidak makan tempat di tempat Bapak. Kita tulis dulu namanya. Latian Scash Training misalnya. Latian Scash Training. 2021 kendari. Misalnya ini. Ini nama pailnya. Nama pail. Bapak simpan di mana? Terserah. Nah ini juga perlu sedikit mengingatkan. Jadi nanti pail-pail. Pail-pail Bapak. Kalau pail penelitian dikumpulkan menjadi pail penelitian. Foldernya, folder apa. Folder data, folder dokumen. Supaya lebih rapi. Folder software. Supaya Bapak nanti enggak kelabakan. Nah ini sudah menulis nama pailnya. Nanti dia akan minta tujuannya. Nanti akan minta tujuannya. Belum muncul ya? Belum muncul Pak. Nah ini. Ini tujuannya kita ketik. Langsung kita ketik di sini. Misalnya tadi apa? Tujuan punya apa? Punya Pak Senel aja. Tujuan tadi apa Pak? Pemempatan. Pemempatan ya sagu industri itu. Pemempatan sagu. Pemempatan. Sagu. Ya. Berkelanjutan. Keren. Nah ini tujuannya. Kemudian ya kita add. Kita add. Kriterianya. Ekonomi. Sosial. Sosial. Apa lagi Pak? Teknologi. Teknologi. Kelembagaan. Kelembagaan. Ekologi. Kalau selesai di ujungnya di enter. Selesai di ujungnya di enter. Nah ini berarti ada lima. Nah ini berarti ada lima. Kemudian kita buat. Anggaplah kita gak usah bikin dulu atributnya. Kita bikin tiga level aja dulu. Pilihannya adalah sagu konfesional. Satu. Satu lagi. Sagu bioindustri. Ada dua pilihannya. Nah sekarang. Kita akan menentukan. Kita menjadi pakarnya. Kita semua menjadi pakarnya. Anggaplah kita masukkan. Kita akan melakukan. Kita akan memberikan penilaian. Nah ini yang saya sebut tadi pak. Ini tampakan. Ini. Jadi seperti kusener beneran ini. Yang bapak bikin tadi kusenernya itu. Sisa memilih-milih saja. Kalau misalnya bapak pilih ekonomi. Sisa digeser nih. Ekonomi lima. Kita coba ya. Kita coba. Misalnya. Ekonomi terhadap sosial. Untuk sagu berkelanjutan. Lebih bagus mana? Lebih bagus tentu. Aspek ekonomi. Sedikit. Misalnya ragu tau. Kan aspek sosial juga penting pak. Iya. Penting. Gitu loh. Yang kedua. Misalnya. Terhadap teknologi. Kayaknya sama deh. Ekonomi dengan teknologi. Klik aja. Kemudian kelembagaan. Oh lebih penting ekonomi. Tiga. Ekologi. Ekologi juga sama-sama penting. Nah gitu. Tindak ke bawahnya. Sosial dengan teknologi. Kayaknya lebih penting teknologi dah. Bisa juga sama. Terserah apa pak? Nah ini kalau dia warna merah. Ini berarti seper pak. Seper dua ini berarti. Karena arahnya lebih condong ke kanan. Kemudian berikutnya. Kelembagaan dengan. Sorry. Sosial dengan kelembagaan. Asama. Sosial. Sosial misalnya. Kemudian sosial dengan ekologi. Ale bagus ekologi. Nah itu. Ini bapak selesaikan. Lihat. Lihat konsistensi rasionya. 0,01. Cuma 1 persen pak. Nah coba kalau saya ubah salah satunya. Ini misalnya saya arahkan ke kanan. Berapa konsistensi rasionya? 19. Berarti tidak konsisten. Tuh. Sober ini sudah menyediakan langsung pak. Nggak perlu lagi bapak hitung secara manual. Berarti kalau dia tidak konsisten. Nggak apa-apa. Lanjutkan aja dulu. Nanti kita lihat. Di titik mana dia tidak konsisten. Ini kan sudah ketahuan ini. Baru di titik 4 ini tidak konsisten. Tapi kan bisa saja nanti dengan variable lain. Bisa dia lebih konsisten misalnya. Misalnya apa lagi? Yang ketiga adalah teknologi terhadap kelembagaan. Nah. Teknologi. Kemudian teknologi terhadap? Ekologi. Sudah 0,15. Kalau menurut Marimin ini sudah bisa diterima 15 persen. Teknologi dengan? Ekologi. Oh ya kayaknya sudah lulus pak. Kayaknya sudah lulus pak saya nalini. Sudah selesai ini kayaknya satu software ini. Lebih bagus mana teknologi? Sudah 0,12 pak. Nah itu. Jadi kalau menemukan misalnya. Misalnya bapak temukan. Kelembagaan dengan ekologi. Kelembagaan dengan ekologi. 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 Nah ekologi berapa? Penting sedikit. Ya. Nah. Dua. Tiga. Tiga. Kita lihat tiganya. 0,15. Berarti kurang konsisten. Tapi nggak apa-apa. Ya. 15 persen masih diterima pak. Oke ya. Nah kita. Kita kalkulate. Kita anggap saja ya. Yes. Nah lihat tuh. Sudah ada nilainya pak muncul tuh. Sortir pay priority. Wah. Menurut pendapat bapak sebagai ahli ternyata teknologi. Bapak yang bahas aspek ekonomi. Lebih penting. Aspek kelembagaan nomor terakhir pak. Ah gitu. Ini yang dibahas. Ini baru satu pakar ya. Baru satu pakar. Nanti kita akan membuat kombinasi pakar. Kombinasi pakar. Oke kita balik lagi. Kita lanjutkan. Sudah bisa di install? Sambil di install aja. Sambil di install. Pak Mas Agus tolong ditanya satu-satu. Dipandu. Diklik-klik aja pak. Diklik-klik sampai diminta serial number. Atau dimunculkan aja. Dimunculkan satu-satu Mas Agus. Saya stop aja ini. Nanti dimunculkan satu-satu. Misalnya siapa dulu yang menginstall? Dulu pak. Silahkan. Yang dulu yang menginstall duluan selesai pak. Bisa dulu pulang. Yang ini pak jangan di install. Ya benar. Ya benar. Langsung klik double. Klik dua kali aja. Sudah ini. Pilihannya apa ini? Inggris pak ya. Bisa kelihatan. Oke. Klik double. Ya. Coba. Ya. Ya. Saya pilih Inggris Pak ya Ya Next Ya next Agree Ya setuju Terus ini Pak Next Tidak muncul di layarnya Pak Kalau di monitor sih gak ada Tapi saya hafal saja Next Ini di program files Ya program files Benar Terus start install Ya Sekarang sudah mulai jalan Sudah mulai mendownload dulu Yang itu mendownload dia Pak Yang lain juga boleh Yang lain nanti saya munculkan kendalanya dimana Supaya kita bisa cepat Kalau begitu coba saya coba Saya coba share Tidak usah di share dulu Klik aja dulu Klik-klik Saya sudah ketemuan Oh coba ya Gantian pak Gantian pak Gantian sarnya Gantian sarnya Tidak muncul fiturnya di Templatenya Templatenya disini Iya Tidak muncul Bagus Bagus Tidak muncul Bagus Oke 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 pak Oke oke saja Error Error ini Tidak muncul Windowsnya Atau tidak bisa Tidak Berapa bit Mungkin dia pengaruh Mungkin dia pengaruhi 32 bit Atau 64 bit Coba di cancel pak Sudah Sudah di cancel Sudah Terus Dontokannya berlanjut pak Atau tidak 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 Langsung Langsung berhenti Ada Masalahnya disitu Error 91 Kita install kembali pak Tapi kita klik Kanan Kita pilih Yang run Administrator Bagus Sudah begitu Bukan nih Tidak masuk Lampunnya pak Templatenya ya Oh iya Di atasnya nih pak Ya Yang mana Muda aneka nih Esper choice 11 k Iya pak Harus kita Masuk di Aneka Di program Iya Ini pak Sudah di input tadi Serial number nya Sudah 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 Mungkin pak Gus Kasian dulu Demo sama kita HP Expert choice Yang program apa Expert choice Exper choice 11 pak Yang 11 Yang 11 Tidak mau berlanjut Ok Yang 11 Apa yang Sudah di Apa yang You're 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 Terima kasih. Iya, siapa ini? Saya, Pak. Bagus, ya? Iya, Pak. Ada beberapa teman tadi yang belum berhasil, Pak. Dulu, Pak Agus, belum install waktu saya offline itu. 2018 kita offline dulu, ya? Iya, tapi waktu itu di laptop yang lain, Pak. Kalau offline enak, karena saya dapat oleh-oleh kalau pulang. Siap, siap. Alah, buat canda, Pak. Apa tadi bagus, di klik kanan? Di klik kanan. Terus, apa lagi? Serial number. Serial number. Read me. Salah satunya aja yang ambil. Di atas boleh, di bawah boleh. Sama aja itu serianya. Nanti langsung lagi. Bagus. Bagus, Nabi juga. Oh, di kopi semua, Pak. Kepatau, saya punya ini. Saya sama, coba. Share. Ini punya siapa, nih? Belum masuk serinya tadi, ya? Iya, Pak. Hah? Kenapa masuk sini, sih? Nong aktifkan nanonya, antivirusnya. Nah, klik kanan. Sudah non aktif, ya? Sudah non aktif, ya? Berarti diulang lagi, Pak. Diulang, diulang. Sama yang lain. Kalau dia nggak sempat masuk password ID-nya, dia nggak bisa, itu. Coba yang lain. Saya ulangi, Pak. Saya ulangi, Pak. Pak Musram, Pak Musram. Coba Pak Musram, munculkan portalannya. Jangan masalahnya, Pak. Kalau masalahnya, urus sendiri aja. Coba saya dulu. Bismillah. Sekarang saya lalu. Build, tools, HP, software. Yang ini kan, Pak? Ya. Yang ini, Pak? Ya. Saya klik. Muncul, Pak? Belum. Belum. Tidak muncul, Pak. Belum. 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 Sekarang sementara menginstall ini, Pak. Tidak apa-apa. Muncul lagi yang tadi itu, Pak. Yang saya kirim di grup itu. Di grup ada. Ada yang saya kirim di grup itu. Mungkin saya coba perlihatkan siapa tahu bisa dibantu anunya nih, Pak. Coba-coba di share. Oh, yang anu ya. Sistemnya ya, Pak ya? Ya. Sistem 32 ya? Sebenarnya sih beberapa komputer bisa. Cuma nggak tahu ini. Kalau sopere ini sebenarnya nggak terlalu kendala dengan sistem. Cuma biasanya ada yang bisa, ada yang nggak. Mbak Fitri bisa, Mbak Fitri? Ada yang berhasil nggak? Sudah terinstal, Pak. Bisa saya share, Pak. Oh, Fitri sudah terinstal? Wah, hebat sekali, Mbak Fitri. Bisa saya share, Pak. Ya, boleh-boleh. Siapa yang share duluan? Ini kayaknya ada yang share, ini. Silakan, Pak. Tadek, saya duluan. Ya, panas. Silakan. Ya, panas saja dulu. Mbak Fitri kan sudah berhasil. Ternyata diam-diam, Mbak Fitri makan di dapur. Yang ini, Pak. Bagaimana? Oke. Begini model munculnya. Mana? Nggak kelihatan? Saya sudah share itu hanya belum. Ada fotonya di grup? Oh, saya coba kasih muncul. Oh, ini punya siapa nih? Yang lisensi temporary ini. Saya punya siapa nih? Saya punya ini, Pak. Oh, ini lisensinya aja ini. Ini nanti pakai ini, Pak. Pakai di non-aktifkan kalendernya. Kalender tanggalnya yang dibawa. Bagian bawah itu. Yang di komputer, Pak. Jadi harus dimundurkan 2015, kan? 2021 sekarang. Jadi ceritanya ini kan kerekan, Pak. Kerekan. Jadi nanti dia harus dimundurkan 2021. Sebenarnya ada tekniknya untuk... Untuk supaya dia tidak dimundurkan. Cuma saya harus pegang langsung laptopnya. Oh, iya, iya. Jadi sementara, Bapak undurkan aja dulu kalendernya. Oke. Iya, iya, iya. Baru Bapak run, baru Bapak buka. Itu pasti bisa, Pak. Oke. Saya mundurkan... Jadi saya mundurkan tanggalnya nih, jadi tanggal... 2015, Pak. Oh, 2015. Tahunnya aja, tahunnya. Yang lain nggak usah. Tahunnya aja, 2015. Baik. Mbak Fitri, coba share. Mbak Fitri, sama nggak kasusnya tadi tuh? Oh, iya. Tadi muncul yang expirernya... bulan depan kayaknya, Pak. 2021. Bagaimana seperti itu, Pak? Mana munculnya? Tadi. Sudah, saya sudah oke, Pak. Yang tadi. Saya sudah close. Buka, buka, buka. Buka lagi, buka. Buka ulang. Bukan saya harus buat ulang atau... Oh, dibuat install ulang, Pak. Berarti saya mulai dari install ulang awal ya? Nggak usah, nggak usah. Bukain sudah di install. Sudah ada di desktop itu. Oh, ini temporary sama. Kalendernya diundurin. Tahunnya, tahun di komputernya. Undurin aja, 2015 tahunnya. Bulan tanggalnya nggak usah. Tahunnya aja. Oh, iya. Oh, iya. Oke, makasih. Yang di bawah sudut kanannya itu biasanya. Di sudut kanan bawah. Oh, iya. Iya. Tahunnya, ya. Yang ini, yang ini. Ini saya share. Iya, iya. Jadi, 2015. Mas Agus bisa? Pak Sainal kemana? Kenapa menghilang? Itu udah saya share di grup. Yang harus dimundurin tuh. Iya. Kita lagi mencari-cari. Gimana cara mengundurkan di tanggal? Itu, itu. Ada di grup. Di grup ya. Tuan cerahnya. Maksud dia just time. Just time and that. Penyesuaian waktu dan tanggal. Terus, pilih date and time. Terus, klik chance. Nanti muncul menu-nya. Menu kecilnya. Ada tahunnya di situ. 2021 ganti 2015. Cuma kalau komputer ini yang dipakai, connect dengan internet, nanti dia inkonet itu. Jadi, kalau bisa laptop yang lain, atau kalau enggak pakai HP untuk ininya. Untuk Zoom-nya, laptopnya pakai itu. Kalau saya, Pak Yusuf, enggak bisa. Biar mundur tahunnya juga, enggak bisa. Apanya, enggak bisa? Terinstal, Pak. Tadi itu dia, apa tidak? Apakah tadi itu? Dia error. Bisa muncul, bisa muncul. Coba di-share. Masyarakat, Pak. Masyarakat, Masyarakat. Siapa yang Masyarakat ini? Kamera on? Oh, Aswani. Paswani, sudah benar itu, Pak Swani. Sisa satu tahap, Pak Swani. Ada satu tahap lagi. Paswani. Siap, siap, Pak. Munculin foldernya. Munculin foldernya. Sudah benar punya apa-apa ini? Munculin foldernya. Tutup ini, tutup. Close, close. Close, close ininya. Close software ini. Close saja, close semuanya. Di luar, yang paling atas. Kanan. Folder, folder file-nya tadi. Yang training, yang training. Folder file training. Wih, keren banget, ya. Ini di mana, nih? Folder file training-nya. Saya pakai asisten ini, Pak. Pakai asisten. Gak apa-apa, asistennya kasih tahu. Folder training-nya di mana. Begitu kalau pejabat. File training, Pak. File training-nya. Ini ada, nih. Pelatihan. Oh, pusat. Pusat karantina, dia. Ini yang masih Pak Aswani, ya? Iya, masih Pak Aswani, Pak. Foldernya, foldernya mana? Foldernya. Jangan dibuka ininya. Jangan dibuka dulu software-nya. Folder file. Folder file yang untuk materi. Materi yang dikasih. Di folder, Pak. Ah, folder. Copy semua ini, copy. Block ini, block. Block semuanya ini. Yang tadi, yang tadi. Back, back. Nah, block, block. Copy, copy. Klik kanan, klik kanan. Di sana, di atas. Lewat. Nah, block. Nah, klik kanan. Copy. Pindahkan ke C, ke sistem. Ah. Special choice. Nah, di situ. Timpa aja, timpa. Pasti. Refresh. Oke, continue. Bismillah. Klik aja, don't this. For all current items. Ah. Oke. Sudah. Kalendernya udah di. Oh, kalendernya harus di. Harus dimundurin. Baru bisa kebuka. Ya, lagi. Udah bisa itu, udah bisa? Oh, iya. Coba, coba. Coba, coba. Coba aja, coba. Undurin kalendernya, baru dicoba. Atau dicoba dulu, Pak. Siapa tau bisa. Sudah dimundurkan kalendernya, Pak? Oh, sudah. Ya, udah. Pilih direct. Selamat, Pak. Selamat. Bapak, orang pertama yang lulus. Selamat. Direct. Direct. Oh, ada asisten di belakang, Pak. Oh, ada asisten. Tapi ini kemana? Kenapa gak muncul-muncul rapida ini? Tapi mungkin, Pak. Bisa saya munculkan. Silahkan, silahkan. Ini, Pak Swan. Sisa pilih direct. Kemudian nanti pilih ketik nama file dan seterusnya. Sudah bisa ini. Siap, siap. Saya keluar lupa ya. Ya. Mbak Fitri tadi. Mbak Fitri sampai mana tadi, Mbak Fitri? Mbak Fitri udah diundurin. Masih sementara kendala itu. Masih berkendala pengunduran itu, Pak. Tidak bisa, tidak. Paswani. Ya, siap. Agus. Oke. Nggak, nggak, setelah menanya. Agus, ya. Oh, sernya, sernya, sernya. Siapa, siapa, siapa? Siapa, Pak? Ini siapa yang tampilan, Pak. Saya sudah rubah tanggalnya tadi. Tahunnya sampai 2015. Nah, itu yang belum tadi. Yang di copy. Copy file tadi. Copy file pindahkan ke C. Nah. Ini udah aman, ini. Udah aman. Tapi copy file. Copy file tadi. Mana tadi? Foldernya. Wow. Materinya, wow. Keren. Banyak banget. HP. Ah. Ambil semua itu. Benar-benar dibutuhkan cuma satu, Pak. Tapi kan nggak apa-apa. Pindahkan ke C. Ke Acer. Awas cepat rusak. Ke sistem, ke sistem. Ini, Pak. Ini aja sih, Tidih. Langsung pasti. Oke. Oke. Todis perang. Todis perang. Todis perang. Todis. Todis. Ah. Continue. , continue. Bismillah. Oh, ada yang ada yang ada. Todis. Todis. Kayaknya, lagi terbuka, mungkin. Oh ya kayaknya lagi terbuka sopirnya lagi kebuka kayaknya sopirnya ah tutup dulu dong kalau ditutup bagus rapi Oke lanjut buka file Buka kembali Langsung di desktop Bismillah 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 Oh belum temporarinya belum tanggalnya Desensinya belum Temporarinya temporarinya dibawa Nah itu Nah 15 Nanti kalau kita ketemuan offline Atau offline Nanti saya bantu supaya tidak pakai mundur-mundur lagi Oke 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 Langsung dibuka lagi file-nya Apa softwarenya Bismillah Bismillah Wah keren Direct 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 Oke Oke Ketik nama file Simpan di mana nama file-nya Oh iya Baik pak Bisa ini pak Bisa-bisa Sudah bisa itu Oke baik pak Banggi Siapa Rapida Saya dulu pak Siapa Oh pak musl Halo Sudah keadaan pak Tidak ada kelihatan pak Tidak ada kelihatan punya pak mus Waduh Kayaknya pakai jadar mungkin ya Tidak tahu juga ini Atau jaringan kayaknya disini Tidak mati Tidak mati Tidak usah ulangin lagi Pake asisten Kayak pak Aswani Pake asisten Ini pak Ini kelihatan Terus Ya kelihatan Kelihatan pak Cuma ini doang yang kelihatan Folder doang Tidak muncul lagi Atau pakai hp Fotohin pakai hp Tidak ada kelihatan pak Bapak masuk di zoom Zoom pakai hp Baru bapak Oh iya Bapak pakai dua Pake dua Satu laptop Satu hp Zoomnya Bapak Fitri silahkan Aduh Banyak pak Istighfar dulu pak Istighfar dulu satu kali Supaya Atau tiga kali Supaya Supaya oke Mbak Fitri Saya belum bisa Saya skripsi Masih ada file Enggak bisa yang mana Oh ini masih ada Oh ini Pak 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 Mos, itu dulu Pak Mos, di screen share-nya di close dulu. Ayo Mbak Fitri, welcome. Pak Mos, pakai HP, loginnya satu. Sudah-sudah pakai HP, satunya. Ini kalendernya, Mbak Fitri. Tahunnya, tanggalnya. Mas Agus, Pandu, Mbak Fitri, tanggalnya. Video call aja deh, Mas Agus. Muncul, terus. Ini sekarang, Pak? Nggak ada muncul. Nggak ada muncul. Ini dari pengarasa, Pak. Saya pilih bahasa, Pak. Di sini ada pilihan bahasa, Pak. Pak pakai bahasa, Pak. Bahasa, bahasa Inggris. Oke. Sekarang saya next lagi, Pak, ya. Nggak bisa ditunjukkan sama HP-nya. Disorot pakai HP tadi, nggak bisa. Kelihatan, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Luar biasa, EO-nya. Dari Kendari sampai Makassar. Kelihatan, Pak, ya? Nggak ada, nggak ada kelihatan. Nggak ada. Yang mana yang mau dilihat? Nggak ada. Atau ada teman yang lihat? Nggak ada. Aduh. Jaringan mungkin, Pak. Iya, jaringan kayaknya. Maksud saya tadi, Bapak pakai video call gitu loh. Pak pakai video call. Atau misalnya Bapak logging dengan HP. HP-nya disorot kameranya ke layar monitor Bapak. Jadi nanti akan muncul di situ, kita lihat. Ini apa? Pilihan bahasa, ya? Bukan. Sudah mengharapkan, Pak. Nah, udah-udah. Oke, next-next saja. Nggak kelihatan, ya? Naskar, sementara ini. Itu sementara download itu. Sementara download. Sudah benar, Pak? Sudah benar? Nah, sekarang muncul itu, Pak. Oh, sistem ya. Sistemnya nggak bisa, ya? Iya. Itu sistemnya, Pak. Sistem 32 itu. Biasanya sih ada yang bisa. Berarti harus diturunkan, Pak, ya? Ada laptop lain? Ada itu. Nah, coba pakai. Ganti, ganti, ganti. Iya, iya, Pak. Siap. Sayang, kalau nggak dioperasikan. Masalahnya, ini toolsnya bagus, Pak. Bisa memilih mobil baru. Tidak membeli, tapi bisa memilih. Siapal belum, Pak Warna? Pak Warna bisa? Sudah berhasil, Pak? Ngesel, Pak. Bisa teser? Tampilannya? Iya, iya. Silahkan. Tapi kasih mati dulu ini, Anu. Semen yang lain. Pak Musran, kayaknya lagi sibuk banget. Kasian. Oh, iya, iya, Pak. Di-stop dulu, share serinya, Pak. Siap, siap, siap. Sudah, coba-coba ambil yang di materi, Pak. Ya. Saya buka file-nya di materi. Oh, bisa, bisa, bisa. Iya, Pak. Oh, keren. Sudah jadi. File-file yang di materi, Pak. Coba-coba di-close. Di-close yang ini. Coba-coba lewat. Ya, tidak apa-apa. Sudah benar, sudah benar. File baru. File-file, Pak. Close dulu. Close yang tengah ini, yang close di tengah. Close yang di tengah, oke. Ya, itu, ya. Ya, benar. Close, close. Oke. File baru, file baru, coba. File, file new, file new. Oke. Oke. Lampet sekali mutarnya. Kayaknya laptop-nya harus ke toko baru, Pak. Itu juga, Pak. Lampet sekali mutarnya. Iya, lambat sekali mutarnya. Depping, no. No aja, no. No, no, no. Kayaknya udah bagus. Udah benar nih, kayaknya. Lampet sekali tulis white-nya ya. Gak apa-apa. Santai aja, Pak. Santai aja. Oke. Tulis nama file. Simbol aja dulu. Abis, 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 abis. Abis. Tes satu. Tes, ya. Tes satu. Oke. Ini tujuannya. Udah benar, Pak. Udah bisa. Selamat, Pak. Hebat. Oke. Hebat, hebat. Sama-sama. Top share, Pak. Saya top share. Iya. Sisa melakukan aja lagi nanti. Selamat, Pak. Selamat. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Ibu. Eh, bos. Pak Umar. Pak Umar mana? Sudah selesai, Pak. Sudah beres. Sudah. Sudah. Pak Agus ada, ya. Sebenarnya ada trompok sini. Pakai asisten. Sebenarnya asisten, Pak. Berarti sudah jelas, sih, nih. Pak Agus itu nanti asisten AHP. Asisten pertama, Pak. MDS Repis. Amin. Pida itu asisten. Apa Pida? Sistem dinamik. Sistem dinamik. MDS. Bisa, bisa. Pida bisa. Rumah HP. Pokoknya di hadapan saya ini ada Ravida, ada Pak Agus. Mekup saya, Pak. Terbuka, terbuka rahasia. Iya, Pak-Pak-Pak Fitri. Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, silakan. Iya, Pak. Supaya kita lihat bersama. Bagaimana hasil karya Mbak Fitri di install. Oh, sudah benar. Sudah benar. Iya, kalau ini sudah benar, ini. Sisa menulis tujuannya saja lagi. Apa tujuan penelitian, Pak Fitri? Oh, tujuan di sana. Tujuan di bawah sini. Apa? Keberlanjutan. Apa kemarin itu? Keberlanjutan apa? Keberlanjutan pertanian. Ah, keberlanjutan pertanian. Sisa diketik. Ketik saja sini. Ketik. Ketik saja, ketik. Kalau Bapak tidak pakai ini untuk disertasi, kan bisa dipakai buat jurnal. Atau misalnya ada proyek di dinas. Keren. Nah, kita praktek dengan dipandu Mbak Fitri. Mbak Fitri, klik edit. Klik edit. Yang di atas. Insert child of current note. Klik. Ketik. Ekonomi. Enter. Ketik. Ekonomi. Enter. Ekonomi. Langsung enter. Ah, sosial. Apa lagi punya Bapak Fitri? Teknologi kalau tidak salah. Teknologi. Teknologi. Anggap saja dulu. Teknologi. Teknologi. Kelembagaan. 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 Ketik saja, ketik. Anggap saja lagi penelitian, lagi mengolah data. Terus sama ada satu. Saya manusia. Ah, sebenarnya manusia. Enter. Terus. Enter, enter. Nah, ini Bapak Ibu. Ini tadi yang saya katakan bahwa harus dibandingkan yang sama. Kalau dimensi, dimensi. Kalau faktor, faktor. Nah, punya Bapak Fitri ini, STM ini faktor. Pak Umar, dia anu dulu. Sementara yang lain ini dimensi. Ekonomi, ekologi, sosial, teknologi. Ini dimensi nih. Jadi nanti STM bisa saja masuk di mana? Masuk di sosial. Kalau enggak, diganti. Jangan pakai dimensi. Tapi pakai faktor. Misalnya faktor, faktor infrastruktur. Faktor sumber daya manusia. Faktor, apa lagi? Yang lain. Jadi, Pak, jangan pakai dimensi. Faktor apa? Bagus. Dia anu dulu Pak Umar. Ya, memang. Udah, kalau sudah ini, berarti nanti sisa menambahkan atribut-atributnya. Jangan pakai dimensi, Mbak Fitri. Mbak Fitri, nanti pakai faktor ya. Pak Umar, siapa yang Moser? Siapa? Pak Umar. Oh, Pak Umar. Coba Pak Umar, kita lihat. Kancel karyanya. Kancel karyanya. Kancel karyanya. Langsung penelitian masing-masing aja. Kalau yang menggunakan dimensi, yang dari MDS, dimensinya langsung dikasih masuk. Kalau Mbak Fitri tadi, lebih pas menggunakan faktor. Mas Agus pakai dimensi. Mas Sainal pakai dimensi. Pak Umar, belum jelas? Belum jelas. Mana, mana, Pak Umar? Mana, mana, mana. Wih, keren. Lagi nyelam. On dive, on dive. Oh, sudah ada. The same model. Oh, ada, ada. The same model. Dibuka dulu expert choice-nya. Bukan yang satu, Pak. Jangan di-close. Yang expert choice-nya dibuka, diaktifkan aja dulu. Nanti baru dipanggil di... Search-in. Oh, keren. Belum-belum di-copy, nih. Ini belum-belum jadi, nih. Pak Agus, tolong dibantu. Ini pindahin folder-nya tadi. Copy folder ke sistem. Ini belum bisa. Belum bisa dipakai tadi itu. Belum ada direct-nya. Coba, coba. Nah, yang lain. Tapi dah bisa. Tidak. Pak Mus. Iya kabar, Pak Mus. Pak izin bertanya, Pak. Silahkan. Pak, untuk faktor ataupun dimensi itu ada batang. Tandar minimalnya, Pak, untuk turun ini. Jumlahnya? Jumlah faktornya nggak ada. Yang menjadi dasar teori dan faktanya. Ya, apakah benar dia berhubungan dengan pertanian berkelanjutan untuk anak SMK atau tidak? Nah, itu saja. Studi literatur, Mbak Fitri. Studi literatur. Iya, iya. Nggak ada batasan. Ah, Pak Sainal. Welcome, Pak Sainal. Welcome. Yang terakhir. Ada yang sudah sampai penilaian? Ada yang sudah menyusung hierarki sampai penilaian? Kayak punya Pak Sainal tadi? Sudah masuk tujuan, sudah masuk dimensi, sudah masuk pilihan. Sudah masuk tujuan, direct-nya, Pak. Direct-nya sudah ada? Kita kembali. Share, share. HP. Di software HP, Pak. Sudah terbuka, Pak. Langsung di desktop ada itu? Di desktop. Sudah ter-install, Pak. Sudah? Sudah? Lagi satu lagi. Lihat, lihat. Ternyata tidak ikut seharian kemarin untuk mengumpulkan enersi untuk menyelesaikan dengan cepat. Datangkan Anug, Pak Sainal, Pak. Susah, ada asistennya. Berat, ada asisten. Termasuk sistem dinamik, Pak. Akhirnya harus datangkan asisten. Oh, begitu ya? Canggih. Tapi, kalau saya, Pak, sebenarnya harus lebih, apa namanya, tatap mukanya itu lebih penting sebenarnya, Pak. Ya. Konsepnya, Pak, lebih penting sebenarnya. Karena nanti itu, karena itu nanti yang akan banyak. Ya, silakan. Ada? Ada, Pak. Halo? Iya, Pak. Salam. Nanti. Pengajar online, Nanti. Nanti, Nanti. Gimana? Iya. Iya. Tidak, terasa kita buka bagi. Iya. selamat menikmati selamat menikmati Pak Agus saya tadi ini kan belum bisa download dari WN-nya Bapak itu yang di WN-nya Bapak, kita belum bisa terbuka dia rubah ke SIP ini dulu atau ada yang saya kirimkan juga di emailnya kita Pak coba kita cek ada yang saya sudah kirim itu kemarin iya iya coba saya coba di email ya selamat menikmati Terima kasih. 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 selamat menikmati terima kasih 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 sudah dicek siapa lagi yang belum panas tadi panas panas saya mau nanya kalau sudah ini apalagi ini kan mau strateginya ada sub lagi atau bagaimana jadi kalau sudah strategi sudah terakhir pak mana ini punya siapa nih punya saya punya saya pak alternatifnya belum pak alternatif strateginya mana ini kan alternatif bentar bentar ini kan aspek ya pak oh aspek aspek benar ini aspek ini ya dan sekarang bapak tentukan alternatifnya alternatif bikinnya bagaimana pak strateginya itu sebenarnya bisa berdasarkan SWOT bisa juga berdasarkan FGD oh supaya bapak supaya bapak ketemu strategi pendirian agroindustri ini ya bisa juga bapak rumuskan sendiri berdasarkan teori seperti misalnya punya siapa tadi punya pak Pak Jainal Pak Jainal itu kan tidak melewati FGD tidak melewati apa namanya cuma berdasarkan fakta saja tidak melewati teori tapi berdasarkan fakta saja jadi ini di klik lagi atau bagaimana pak nah kalau nanti bapak mau isi berarti ini diisi lagi tapi kalau sisa pilihan misalnya bapak mau isi pilihannya A plus Pak A plus di ujung ini di ujung kanan ujung kanan ini ya yang kanan lagi kanan kanan lagi ini kanan 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 dari layar kanan kanan A plus ini klik ya klik ini misalnya tulis strategi 1 strategi A ya oke klik lagi strategi B oke seterusnya kalau strateginya banyak kan biasanya kalau dari SWOT strateginya minimal 4 pak iya pak kurang lebih seperti itu nanti sisa disini coba klik strategi ini yang di atas yang goal 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 klik goalnya goalnya baru kemudian klik klik 3 titik 3 banding 1 titik yang di atas 3 banding 1 yang di atas yang di atas oh di sini di nilai pak masukkan nilai penilaian nah hukum dengan sarana penting mana geser lagi ke bawah pasar pemasaran ya seterusnya pak sampai terisi penuh oh enak ini enak top airnya enak hukum dengan teknis saya jelas juga lah oke pak jadi setelah ini baru penilaian pak ya ada yang lain oke kali gitu saya top mantap selamat pak wardan ya pak masih ternyata totalitas di hari terakhir dua hari hari ketiga sudah panas mesin ya pak siapa lagi pak musran bagaimana tiba-tiba ilah pak musran frustasi pak musran nanti nanti pak agus ke rumah pak musran oke siap siap panas gimana siapa yang ingin tampilkan seperti pak wardan tadi silahkan mas agus mungkin juga mau tampilkan silahkan aja bagus nah nanti pak agus kita nambah atribut yang yang apa leverage atribut pengungkit ekologi nah tambah aja dulu tambah ekologi klik ekologi klik klik edit 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 yang di atas edit edit ya ketik A saja ketik A A enter B A sudah tindakan lagi ke ekonomi nah gitu jadi anggaplah ada dua atribut yang mengungkit ekologi nah nanti bapak tambahkan lagi atribut yang mengungkit ekonomi ada berapa ada tiga ada satu terserah oke ya kalau salah namanya edit edit note kalau mau di delete delete ya nah disitu tambahkan nah yang terakhir yang belum strateginya strateginya ada di ujung pak Pak Agus Mas Agus di alternatif ini oke berarti di kolom lagi pak engga di atas paling atas di gol ya baru klik A nah situ strateginya apa nah strateginya ini bisa mendapatkan dari satu bisa bisa berupa analisis hasil rumusan analisis seperti SWOT kan di SWOT itu ada rumusan strategi ya atau misalnya dari FGD rumusan strategi atau expert meeting dari pakar atau fakta atau berdasarkan teori yang ada literatur yang ada nah itu ya banyak caranya banyak kalau seperti Pak Sainal itu dari fakta faktanya ada dua satu sagu konvensional satu sagu bioindustri oke udah lengkap ini sisa running-running aja ini sisa klik 3 banding 1 klik 3 banding 1 nya untuk menilai nanti kalau balik nah ini nilai udah nilai balik lagi ke struktur yang sebelahnya hirarkinya kalau mau balik balik ke hirarki yang yang kiri yang kiri kalau yang ABC itu bagus itu kualitatifnya kalau yang 31 kuantitatifnya lupa klik yang ABC klik yang ABC nah ini kuantitatifnya tapi ini kan ribet ini karena tidak sama dengan kusiner iya iya nah gitu loh ini kualitatifnya Pak kualitatifnya yang 3 banding 1 itu kuantitatifnya iya nah oke 3 banding 1 ini nanti hasilnya outputnya ini konfigurasinya iya iya nah kalau balik balik ke hirarki klik hirarkinya model view yang belum siapa eh stalnya yang belum Pak rapida yang belum rapida menculin saya suka disini kalau siap kalau siap kalau siap oh pakai HP rapida ada yang asisten sih wah keren alternatifnya yang Aples alternatifnya yang Aples itu yang di ujung itu belakangan paling ujung alternatif NEM strategi 1 strategi 2 nanti nanti jangan pakai istilah status karena nanti dia tidak bisa menumbulkan status kalau ini kalau status itu pakai MDS kalau ini pakai ini aja nanti strategi keberlanjutan pengelolaan sungai gitu loh nah strateginya strategi 1 strategi 2 kalau yang status itu MDS sama Facebook sama WA itu status jadi pakai nanti ini strategi keberlanjutan tidak usah panjang-panjang bilang aja strategi keberlanjutan pengelolaan sungai Solomeronda gitu berarti ini sungai di Jawa ini sungai Solo pengawan Solo yang lain selamat Mbak Prida selamat sudah bisa Mbak Prida yang lain yang lain dia bisa jadi asistennya Mas Agus kalau dinamik dia asisten utama Mas Agus asisten kedua coba aja coba kasih nilai sosialnya isi lagi lanjutkan ekologi dua ekonomi satu sosial empat tiga baru bikin strategi A strategi B strategi C baru nilai siapa Pak Wardan aman ya Pak sudah aman yuk mantap selamat sudah bisa maju maju ke depan pintu siapa lagi yang belum eh Mbak Pitri sudah tadi kan sudah oke kan sudah sampai sini sudah sampai sini woy mana mana keren keren operasi sampaikan ke pembimbing saya sudah menemukan novelty terbaru kalau kalau inkonsistensinya nih bagaimana 16 masih tinggi harusnya 15 maksimum bahkan kalau saat 15 ke bawah kalau saat 10 saat 10 berarti kalau begitu Bapak harus kembalikan ke bakar kan siap masih aman nah caranya kalau mau diambil sudah bisa ini file file klik file klik file klik file aduh keluar ya munculin lagi jangan terlalu semangat Pak 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 Ridwan udah muncul kayaknya Pak Ridwan file preview file file preview file preview file preview preview print preview ya print preview oh iya siapa kasih akan dilanjutkan tatapmu kayak ini panas pasuan ini panas file lagi file 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 tapi ini file file klik file ya Pak sudah Pak set 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 dokumen set pas oh oh dokumen iya muncul set kenapa 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 ini oh sibuk dia kayaknya laptop terlalu berat ini beban hidup Pak terlalu berat oh saya kira tadi saya mau bilang ditimbang dulu ditimbang dulu kalau sudah ditimbang oke Pak sudah retri Pak ya file 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 set ah tetap Pak gak bisa ya sibuk banget ya dinongaktifkan dulu yang lain kali ada yang terbuka kali biaya saja majum kalau tidak Pak dipakai print tapi print jadikan PLPDF mungkin ya bisa juga bisa juga bisa juga bisa juga sama Pak mau ya yang lain yang lain oke Pak saya saya stop oke apa yang mau Pak Musram ya siapa Pak Pak Ridwan selamat datang bagus banget batiknya Pak Ridwan warna kuning ini iya Pak Yusuf minta maaf ini baru masuk lagi enggak enggak memang sibuk kalau gitu Pak kasih dan apa yang mau sayang Mas Agus cara cara simpan cara setnya tidak sudah diisi belum angka-angkanya tidak siapa yang sudah isi mas Agus belum ada belum ada isinya ini belum ada isinya kalau sudah terisi Mas Agus warnanya hijau tidak kuning tidak merah jadi kalau ini masih partai Golkar partai BDIP nanti dia jadi warna hijau B3 jadinya apa yang punya hasil siapa yang ada hasilnya penjurnya penjurnya ada penulis penulis apa-apa yang apa-apa yang namanya sudah tampak belum Terima kasih. Saya punya laptop apa tadi? Laptop yang satunya bisa? Anu juga Pak, ada lambat loading. Dia sudah laptop tua, sekarang mati. Harus ke toko baru dulu berarti. Saya pernah training Pak, ini pengalaman. Saya pernah training ini di Universitas Riau. Pesertanya itu 15 orang. 7 orang pergi beli laptop baru Pak. Tidak bisa diangun Pak, harus di bidnya 32 ya? Sebenarnya tidak ada masalah. Karena punya saya 64, terus saya pernah pakai 32. Cuma memang ada kadangkala extensionnya yang tidak sama. Jadi gini Pak ceritanya. Ketika kita beli laptop itu, diinstal oleh yang selernya, penjualnya. Itu kadangkala ada yang komplit, ada yang tidak. Nah, extensinya itu biasa yang tidak lengkap. Sehingga dia tidak ke-detek. Oh, iya, iya. Kalau itu saya bawa saya ke toko ini. Diinstal ulang boleh, diinstal ulang. Bilang minta yang komplit aja. Instalnya minta yang komplit. Kalau bisa, office-nya tetap sama Pak. Office-nya yang 2010, supaya Bapak bisa. Atau pasang office-nya dua. Jadi bisa di-suite. Siap, siap, siap. Ya. Siapa yang mau tayang? Coba saya tayang, punya saya. Sosial budaya. Ini di sana, potnya kurangin sama semua. Kelihatan ya? Potnya kurangin sama semua. Beganu-nya ini. Belum ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan? Iya. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi alternatifnya? Nah, ini kan kalau yang kita isi ekonominya, apa aspeknya atau dimensinya. Ini ya. Buat sama. Nah, itu. Ini kalau kita isi alternatifnya, kita klik dulu. Berdasarkan ekonomi misalnya. Kita mau lihat berdasarkan dimensi ekonomi. Baru klik 31. Nanti dia muncul pilihannya cuma satu ya. Karena kan antara sagu konfesional dengan ini. Misalnya saya pilih, sagu bioindustri lebih bagus. Terus dari sisi sosial. Saya pilih lebih bagus. Sagu konfesional. Dari sisi teknologi. Tentu lebih bagus. Sagu. Bioindustri. Terus dari sisi kelembagaan. Saya pilih tentu lebih bagus atau sama misalnya. Atau lebih bagus sedikit. Ya. Kemudian ekologi. Saya pilih. Dari sisi ekologi. Itu lebih bagus. Sagu konfesional. Nah ini sudah. Ini kalau sudah berwarna begini berarti sudah selesai ini. Kelihatan nggak warnanya Pak? Ya, ya, ya. Nah ini berarti sudah nggak merah, sudah nggak kuning. Sudah hijau. Nah, kita lihat. Kita lihat hasilnya. Kalau kita mau lihat aspeknya. Kita melihat aspeknya. Klik di call-nya. Ini aspeknya. Teknologi nomor satu, Pak. Teknologi nomor satu. Nah ini caranya save. File. Save as. Eh, sorry. File print. File. Print view. Nah ini muncul file. Save as. Tapi untuk power poinnya. Oh rencana. Mau seminar tuh. Mari. Selasa. Oh, sama punya tadi. Berarti belum bisa ini sepasnya. Berarti kita pakai aja pakai file clip. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih. Error juga punya saya, Pak. Ada harus di install lang juga, berarti. Kapun toy. Nah ini. Saya pas. Jadu. Bikin camatan baru Dia pacama Tidak lihat lagi Benarnya toh S.U.T Ini nyanyi S.U.T Boma M.S.U.T S.U.T S.U.T Ini kan bisa dihapus Waktu sudah bikin otomatis Kalau pilih ini Kalau delete aja Tidak usah ada ini Supaya tidak beda-beda dengan yang lain Di delete aja Jadi bikin otomatis Kalau pilih bagian ini Tekan tombol delete Dia terapus Otomatis Hilangannya Hilangannya Pendahulu Saya baru dengar Power Donald Dia menyanyi Lanjutkan Pak Nah ini Sudah saya save tadi Angka satu-satu ini Nah ini sudah di word Word dokumen ini Tampak gak? Belum muncul Muncul ya Jadi nanti Di save as-nya Di save as Word dokumen itu Ini harus offline gitu ya Biar lebih mantap Sepakat Pak Sepakat sekali Sepakat sekali Terima kasih Berlayan di pulau hari Pak Iya Nanti jika sudah Sudah Nanti bentuknya Kalau sudah di word Dia nanti begini Ayo Pulau hari Masalahnya nih Biar install program Tidak jadi Install dulu program Pak baru kita ke pulau hari Ya boleh Ini kan sudah Ini kan sudah Sudah mulai Power SIM Power SIM sudah MDS sudah Perspektif sudah AHP sudah Sisa Tadi yang belum Siapa tadi Pak Wardan ya Pak Musram ya Yang belum tadi Siapa Yang lain Yang lain kan aman aja Atau ada yang belum Panas Nanti saya belajar Sama Pak Agus Kita Oh iya cocok Jangan Jangan Apa itu terhambat Gara-gara Soalnya Itu hanya install Saya mungkin Di komputer saya Aman Kalau Pak Agus Bisa itu Bisa Saya sudah lihat tadi Tunjukkan Pak Agus Nanti Nanti Pak Nanti di lain Pak Ayo Gimana Gimana Ini saya Mau share Tapi gak kelihatan Gatau gimana Pak Umar Pak Umar Kayak mau share Oh silahkan 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 Sudah lengkap Saya punya Saya belum Soalnya Saya tidak Buka Di laptop Jadi Saya Di laptop Saya kerja Tapi Zoom-nya Di HP Oh Oke Terima kasih Nah Saya lanjutkan Saya lanjutkan Ke yang tadi Ini kalau sudah Ini kita tutup Kita Balik ke Mana tadi Balik ke sini Ini berarti kan Sudah 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 kita Edit Ini Ini tampak Yang kelihatan Yang mana Ini saya Ini kelihatan Belum Penambagaan Menjadi aspek Yang paling terakhir Itu satu Kesimpulan Kedua Untuk Hasil Strateginya Maka Strategi Strategi Bioindustri Strategi Bioindustri Menjadi Strategi Utama Sementara Strategi Kompesional Itu Menjadi Strategi Kedua Dengan Nilai Persentase 51,6% Yang satunya 48 Tapi ini Berdekatan Artinya Kalau kita Bahas Bisa Saja Tidak Terlalu Jauh Berarti Kita Harus Memperhitungkan Aspek Aspeknya Jadi Nanti Dibahas Berdasarkan Aspek Ekonomi Lebih Dominan Mana Aspek Ekologi Dominan Mana Kita Lihat Misalnya Aspek Ekonomi Lihat Aspek Ekonomi Dominan Mana Ini Aspek Ekonomi Lebih Dominan Bioindustri Kemudian Kita Lihat Aspek Sosial Lebih Dominan Mana Lebih Dominan Kompesional Kita Lihat Lihat Lagi Aspek Teknologi Lebih Dominan Mana Lebih Dominan Bioindustri Aspek Kelembagaan Lebih Dominan Mana Lebih Dominan Sosial Kompesional Kemudian Aspek Ekologi Lebih Dominan Mana Aspek Ekologi Tuh Kompesional Jadi Kalau kita Lihat Kalau secara Parsial Sebenarnya Kompesional Lebih Unggu Karena Dia Menang Di Tiga Wilayah Dia Menang Di Tiga Wilayah Di Tiga Aspek Sementara Bioindustri Dia Cuma Menang Di Dua Aspek Dua Wilayah Tapi Kenapa Yang Bisa Jadi Pemenang Utama Bioindustri Berarti Ada Agregasi Nilai Yang Besar Mungkin Bisa Pulau Jawa Dengan Pulau Sulawesi Kali Jadi Ada Agregasi Penilaian Sangat Dominan Bioindustri Dibanding Kompesional Jadi Memang Kalau Distribusinya Distribusi Aspeknya Menang Kompesional Tapi Begitu Distribusi Agregasinya Ternyata Menang Bioindustri Kalau Dibaratkan Pemilu Dia Menang Di Kota Kendari Kota Kota Suara Pak Tapi Secara Wilayah Menang Kompesional Nah Itu Bisa Dibahas Kenapa Bisa Terjadi Itu Kalau Saya Pengujinya Saya Akan Tanya Itu Pak Kenapa Bisa Terjadi Seperti Ini Mestinya Logikanya Tiga Wilayah Menang Harusnya Totalitasnya Menang Oh Mau Setanya Pak Silahkan Jadi Step Ini Ini kan Tadi Tidak ada Hasil Tapi Berantali Alasan Misalnya Alasan Kita Apa Tadi sudah Ada hasil Tetapi Latar belakang Di hasil itu Misalnya Apakah Bagaimana Bagaimana Mengkonstruksi Membangun Membangun Alasannya Sehingga Misalnya Ketemu Hasil Seperti Ini Apakah Itu perlu Di breakdown Atau Seperti Apa Nah Itu Tadi Sekarang Kan Itu Hasil Setelah Hasil Maka Subbabnya Pembahasan Pak Ya Arah Pembahasan Jadi Kita Bahas Contoh Misalnya Oh Ternyata Bioindustri Itu Memang Lebih Bagus Dari Sisi Ekonomi Karena Dia Memberikan Keuntungan Yang Besar Ya Jadi Misalnya Keuntungan Besar Itu Apakah Misalnya Harus Dibuktikan Begitu Pak Artinya Tadi Hanya Mengira-ngira Harus Didalandasi Dengan Misalnya Apakah Riset kita Sendiri Atau Risetnya Orang Bisa Bisa Orang Lain Pak Disitasi Punya Orang Menurut Hasil penelitian Pak Siapa Tadi Yang Penelitian Ini Pak Zainal Misalnya Hasil Abidin 2019 Menyebutkan Bahwa Kelayakan Ekonomi Aspek Bioindustri Sagu Itu Ternyata Lebih 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 Tinggi Misalnya Kalau Seperti itu Dia punya Bangunan Apa Namanya Alasannya Itu kan Ada Misalnya Riset ini Berdasarkan Misalnya Berdasarkan Kajian Kajian Yang Terpercaya Sehingga Ini yang Kita hasilkan Misalnya Kalau dari Aspek Aspek Ekologi Misalnya Bioindustri Yang Menang Yang Kedua Kalau bukan Teori Fakta Jadi Sebenarnya Seorang peneliti Itu Cuma bergantung Pada Dua Aspek Fakta Teori Fakta Fakta Teori Ada Satu Lagi Yaitu Responden Pendapat Pendapat Ahli Atau Pendapat Public Jadi Kalau Kita Tidak Menemukan Dua Ini Maka Kita Minta Ahli Untuk Menilai Memberikan Penilaian Apa Benar Ini Hasil Penelitian Saya Iya Kan Iya Pak Iya Pak Ini Bisa Menjadi 30 Lembar 30 Alaman 40 Alaman 60 Alaman Tergantung Studi Literatur Bapak Kemampuan Bapak Untuk Membahas Itu Jadi Kita Bahagia Di atas Pendidikan Orang Orang Meneliti Kita Yang Enggak Pak Dia malah Bahagia Pak Karena Bapak Sebut Namanya Berarti Bapak Mengakui Orang itu Kan Iya Berarti Bapak Mengakui Dia Malah Dia Bahagia Pak Oh Begitu ya Iya Sama-sama Bahagia Kalau begitu Iya Sama-sama Bahagia Cuma Dia lebih Duluan Bahagia Pak Karena Lebih duluan Diwisuda Iya Kita masih Tuls Yang saja Yang masih Sisa Kita Iya Kalau Bapak Kan Belum Diwisuda Yang ketiga Kalinya Pak Atau keempat Kalinya Kan Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Pak